assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys yang muncul terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa untuk like share komentar subscribe serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah rukasan daripada teman-teman sekalian yaitu Melayu paling tidak rasis di dunia dari channel Apek Cina jadi langsung saja guys saya ingin mendengarkan bagaimana penjelasan daripada Apek Cina ini let's go kita play videonya Oke Kenapa saya cakap orang Melayu adalah orang paling tidak rasis di dunia ini Oh oke kenapa begitu betul Ini pendirian saya sendiri saya buat satu perbandingan antara Malaysia Indonesia Thailand dan Singapura Oke Saya katakan Thailand mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia alright Orang Singapura mempunyai Cina yang populasi dia adalah majoriti di negara itu lebih besar daripada poposisi Cina di Malaysia ok mana ada sekolah Cina sekarang di Siam mana ada yang ditajak kerajaan di Indonesia ada di Siam ada di Singapura ada tetapi private swasta ataupun ditajak kecil saja ok Malaysia ada Saya rasa heran sampailah saya membaca sebuah buku daripada Mendiang Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew Iaitu Prime Minister Perdana Menteri pertama Singapura dan beliau berkata memang beliau memulakan gerakan untuk hapuskan sekolah Cina di Singapura dan apabila Singapura telah bergabung dengan Malaysia pada tahun 60-an MCA lah yang buat jahat lah kononnya dan mempertahankan sekolah Cina itu bukan saya yang cakap dan kerajaan persekutuan terpaksalah mengakur kepada permintaan MCA untuk mengekalkan sekolah Cina itu bukan saya yang cakap itu Lee Kuan Yew yang cakap siap so Melayu boleh terima konsep vernacular Melayu boleh terima konsep ada satu bangsa yang dibawa oleh British seperti mana YB yang cakap tu ada sikit kebenaran bukan semua penipuan di bawah British dan diterima sebagai salah satu bangsa di Malaysia mana dapat ok sorry saya nak bagi satu contoh apa berlaku di India dan Pakistan pada 1946 orang India tak boleh terima orang Muslim orang Islam tak boleh terima orang Hindu dan mereka berpisah 4 juta orang dalam mana wow apa berlaku di Indonesia pada 60-an dan 1997 betul pembunuhan ramai-ramai atas orang Cina betul kenapa orang Cina boleh jadi Perdana Menteri di Thailand seperti Taksin Sinawatara ataupun adik dia England ini semua Cina tapi mereka boleh cakap bahasa Cina ke? mereka ada nama Cina ke? tak ada dia hakka tau Barack Obama boleh jadi Presiden United States of America dia berasal moyang dia berasal dari Kenya Kenya kalau dia sembah Tuhan Kenya kalau dia ambil nama Kenya dia cakap bahasa Kenya orang Amerika akan nanti dia jadi Presiden kalaulah seorang Cina dia cakap bahasa Melayu dia mengamalkan budayaan Melayu dia beragama Islam maka dalam perlembagaan persekutuan dia Melayu seterah Azamri dia boleh jadi Perdana Menteri di Malaysia juga jadi apa yang nak menunjukkan orang Melayu ini resis kalau dia orang resis kenapa apa yang apik Cina dapat di Malaysia ini dapat dinikmati oleh semua kaum Cina apa yang dapat kita nikmati di Malaysia ini seluruh dunia punya Cina tak ada jadi apa yang ada istilahnya Cina yang di Malaysia seperti itu mereka menikmati semua sedangkan di tempat lain itu tidak menikmati wow ada sebuah sekolah Cina tajaan kerajaan di negara mana-mana melainkan Cina, Hong Kong, Taiwan dan Macau Malaysia juga ada begitu juga sama dengan sekolah rendah jenis kebasan tak amil so dalam video tersebut saya diserang oleh kaum saya sendiri tapi masa serangan mereka itu tak tahu dia nak serang apa sebab saya cakap fakta sampai lah ada ambar punya editor tulis kolam dua tiga untuk support saya dia kata apik Cina dia pakai nama saya saya yang kuat serang dia itu serang pasal apa siapa nak kata Melayu ini resis Melayu is the most non-resist race in the world saya nak bagitahu semua orang dalam kaum saya you grow up in a Chinese school secondary school you pergi Taiwan ke apa ke semua Cina you balik kerja accountant Cina how many Melay friends you have I selalu tanya satu soalan semua tak boleh jawab apa maksud terawih apa beza umrah dengan haji tak boleh nak jawab eh bro 70% of the Melay know the answer 70% of Malaysia know the answer and you call some Malaysia you don't know dia pun nak merajuk merajuk lah ok ya sorry sorry lah ambil masa sikit lah ok tadi sampai mana lah lupa 70% oh 70% ya what apakah kamu tahu tentang Melayu saya tahu saya di sekolah menengah kebangsaan masa saya study di luar negara itu saya cakap bahasa Melayu di UK dan tempat pertama saya kerjaan ini dan tempat kedua pekerjaan saya tempat ketiga pekerjaan saya semua Melayu ok I tell them a very simple rule if you can cakap bahasa Melayu if you can kick football or membawang with them they treat you like a brother and sister they won't force you to convert betul-betul those yang ikut apa saya cakap eh betul sekarang aku dengan si Aiman tu main bola tu ok je dulu aku dia orang cakap Melayu ni macam bukan tu kalau you boleh cakap dengan Lokhat dia Lokhat Kedah maka you orang Melayu dah dia treat you like a brother you boleh membawang dengan Lokhat Kelateh ni dia orang treat you like a sister already this is Melayu you don't know them you pretend that you know them you see from newspaper so that's the problem and when Melayu when you interpret the Chinese same thing orang Cina ni kalau kamu duduk memahami dia tu dia baik so saya punya cara untuk perpaduan lah Saudara Saudara Zamri setiap seorang Melayu di Malaysia ada satu kawan Cina setiap kawan Cina orang Cina di Malaysia ada dua kawan Melayu dan masing-masing satu kawan India you hang out with these four friends you hang out with them first and you will know that what you see from the media what you tengah daripada orang lain tu semua adalah tidak betul saya pun tak faham kenapa ada UEC sekolah menengah jenis kebangsaan Cina sudah boleh belajar bahasa Cina sekolah menengah kebangsaan seperti saya dari sekolah menengah kebangsaan Ibrahim Sungai Bertani boleh belajar bahasa Cina sampai SPM perlukan UEC so saya mau tukarkan pemikiran orang Melayu di Malaysia untuk teruskan sudah siap sedia mau kena kecam eh sudah I'm very consistent I cakap dalam bahasa Cina posting dalam bahasa Cina benda yang sama dulu sudah dikecam sekarang ada segelintir orang Cina dari sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan turut menyokong so orang Cina dari SMK dan SMJK adalah lebih daripada mereka daripada UEC tetapi graduan UNEC ataupun NGO-NGO seperti Dong Dong cakap seolah-olah UEC sajalah you boleh belajar bahasa Cina saya setuju saya kena mempertahankan pembelajaran bahasa Cina bahasa Ibunda di SMK dan SMJK sekarang tukar balik topik yang original oke guys itulah tadi penjelasan daripada APEC Cina bahwasannya Melayu paling tidak rasis di dunia ya kalau kita hangout dengan mereka-mereka setelahnya kita orang Melayu orang Jawa terus orang India orang Cina dan semua pakai bahasa Melayu dan semua oke aja kan iyalah semua insyaallah oke-oke aja oke karena saya penasaran dengan topik ini saya akan melihat komentar-komentar daripada netizen terlebih dahulu guys oke disini ada Rosli Hassan saya nak APEC jadi presiden MCA oke Malaysia memang best Melayu macam bangsa lain juga pentingkan kaum sendiri tapi yang boleh toleransi itu adalah Islam Islam lah yang mengajar bangsa Melayu supaya tidak rasis betul di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk apa namanya rasis dan membeda-bedakan orang karena dalam Islam itu yang membedakan kita adalah hanya iman dan takoh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala APEC Cina adalah idola saya dalam bidang ulasan ini moga Tuhan merahmati Tuhan serta keluarga dan memberi pertolongan kepada Tuhan terima kasih maaf lewat hai ok ok bagusnya kesederhan apa Cina tak ramai Cina dalam Malaysia ada kesederhan macam wow ok semuanya kaum mau hidup aman damai ok cuman politikus suka mengapikan sentimen perkawuman ok ya politikus politikus itu memang kayak gitu ya kan istilahnya kalau kita mau nyalonin nanti dan lain sebagainya waduh aduh rasis banget Dari rasa hormat jadi kawan Dari kawan jadi sayang Dari sayang jadi cinta Dari cinta sedia berkorban Berkorban untuk bersama kita Kita jaga kita All Malaysian Oke peace Kalau kena provoke bila-bila boleh jadi rasis Cuma Melayu ada batas agama Sebab Islam memang mencegah penganut dia dari rasis Betul Haiya ape Haiya Orang Melayu perlukan Cina seperti kamu yang memahami kami Kami sayang kamu Mohon Perdana Menteri menyokong apek Cina Menjadi senarator Menteri Perpaduan Dan harap apek Cina join politik Dan menjadi pemimpin utama partai Untuk mewakili bangsa Cina Agar orang Cina dan Melayu Saling memahami dan menyayangi sesama kita Karena setiap pandangan apek yang mengikut fakta Selalu menyentuhi hati kami Oke guys Dari pada komentar-komentarnya Semua positif dan semua menyokong Tidak ada istilahnya yang tidak menyokong disini Karena memang betul apa yang disampaikan ya Insyaallah dalam kita Selagi kita beragama Islam Insyaallah rasis itu tidak ada Karena yang menyebabkan rasis itu Biasanya adalah provokator dan lain sebagainya Yaitu politikus-politikus kadang ya Oknum politikus yang memang Ya demi kepentingannya dia masing-masing Seperti itu Dan mari kita belajar Agar supaya kita itu tidak memandang orang sebelah mata Pandanglah dia karena kasih sayang Pandanglah dia karena cinta Pandanglah dia karena dia sama dengan kita Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini Ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia Jadi manusiakanlah manusia Seperti itu guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Saya Bapak Bina Udu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.